Saudara Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya diketahui mengeluarkan arahan kepada jajaran Menteri Kabinet Merah Putih agar berhati-hati menggunakan kopsurat kementerian dan tanda tangan menteri sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Hal tersebut diakui Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi yang menyebut bahwa arahan Sekretaris Kabinet adalah hal yang wajar untuk menjaga kepercayaan publik. Imbauan dari SESKAP Mayor Teddy bukanlah teguran tetapi bentuk saling mengingatkan yang disampaikan lewat WhatsApp grup Kabinet Merah Putih. Ya kita harus jaga bersama, kepercayaan publik yang besar ini harus kita jaga bersama. Semua imbuan untuk semua Menteri di Kabinet Merah Putih. Bukan, ya semuanya diingatkan gitu. Untuk kita berhati-hati dalam melakukan langkah-langkah terutama yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga. Jangan digunakan kementerian ini untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Itu dikasihnya pakai apa, WhatsApp? WhatsApp, WhatsApp. WhatsApp grup atau di setara grup? Di WhatsApp grup, WhatsApp grup. Arahan SESKAP agar para menterinya hati-hati menggunakan kop surat kementerian merupakan kelanjutan dari beredarnya surat undangan untuk menghadiri haul dan juga tasyakuran yang menggunakan kop surat dan tanda tangan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Politis Sipan itu mengaku ada keteledoran administrasi. Namun Yandri memastikan acara haul almarhumah ibunya hanya sama sekali saudara tidak menggunakan dana kementerian yang dinaunginya. Kami terima kasih kepada para pihak termasuk Pak Mahabud MD, semua yang sekarang sedang heboh di Meksos. Kami terima kasih untuk memasukkan dan sarannya. Tapi ada diskusi waktu itu di internal kesikianan perlu ada surat itu saja saya karena sedang sibuk, sedang banyak persiapan-persiapan pasca pelantikan. Ya saya memang mungkin kurang kontrol saja. Tapi intinya dari acara itu tidak satu sen pun uang kementerian yang saya gunakan. Demi Allah, demi Rasul tidak ada. Jadi itu murni, ya perlu surat administratif saja. Dan insya Allah ke depan kami akan lebih hati-hati lagi dan tidak akan mengulangi lagi. Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, merupakan salah satu tokoh yang mengkritik Yandri karena menggunakan Kopsurat Kementerian untuk surat undangan haul dan juga tasyakuran. Karena menurut Mahfud, hal itu menyalahi aturan birokrasi karena terkesan acara dibuat dan menjadi tugas kementerian sesuai dengan yang tercantum pada Kopsurat Undangan. Saya tidak tahu apakah itu betul. Tapi kalau betul, makanya saya bilang kalau benar itu salah. Kalau tidak ada tiga burokrasi, ya mudah-mudahan nanti segera diklarifikasi. Kan tidak boleh ya. Urusan yang pribadi, urusan tahlilan, urusan sumberan, itu lalu memilihkan kopsi dari setengkel menteri. Karena itu berarti lalu menjadi tugas kementerian. Terima kasih telah menonton!